Kisah Sinaga Langit Jelit 2 Belang, cepat ketat turun, ketat kembal anak itu menendang-nendang dengan kakinya ke perut kerbau. Akan tetapi dia melihat anak kerbau itu berlomcatan dan berlari memasuki hutan. Hei, kecil, cepat kembali, jangan masuk ke sana teriaknya dan dia melompat turun dari punggung kerbaunya dan berlari mengejar anak kerbau yang berlomcatan dan berlari masuk ke dalam hutan seperti anak kecil yang manja dan nakal. Tiba-tiba anak yang mengejar kerbaunya itu terbelalak dan tersentak, berhenti darah larinya, memandang dengan wajah pucat ke depan. Tangan kirinya masih mendapai ke depan untuk memanggel kerbaunya dan tangan kanannya menutup mulut agar tidak mengeluarkan teriakan. Apalah yang dilihatnya mendatangkan kengerian hebat dalam hatinya. Selagi anak kerbau itu berlomcatan, tiba-tiba dari atas pohon besar yang tumbuh di situ, meluncur kepala seekor ular yang luar biasa besarnya. Ular itu tergantung pada dahan pohon, tubuhnya yang besar itu terjulur ke bawah dan moncongnya yang terbuka lebar itu menyambar dan menggigit leher anak kerbau yang mengeluarkan suara parau penuh kesakitan dan ketakutan. Ular yang menggigit anak kerbau itu menariknya ke atas dan anak kerbau itu meronta-ronta lemah dengan keempat kakinya. Anak itu hampir berhenti bernapas. Ular itu besar sekali. Panjangnya belasan meter dan tubuhnya sebesar pohon siong. Setelah anak kerbau itu dibawa sampal ke atas dahan, tubuh ular itu segera melingkarinya dan menghimpitnya dengan kuat. Agaknya anak kerbau itu tewas sekepleka oleh tekanan lempitan yang kuat itu dan tidak bersuara lagi, hanya ada dua kaki belakangnya yang masih tampak itu berkelojotan dalam sekarat. Anak itu menangis dan berlari keluar dari hutan, naik ke atas punggur induk kerbau dan turun lagi seperti yane kebingungan, lalu menarik tanduk kerbau itu dan diajaknya berliari cepat memegalkan tepi hutan menuruni lereng sambil menangis sesenggukan. Setelah menuruni sebuah lereng, anak itu melihat seorang laki-laki setengah tua berdiri di tengah jalan setapak sambil memandangnya. Melihat ada orang dewasa, anak itu menghentikan lari kerbaunya, menghampiri orang itu dan berkat dengan suara bercamepur tangus. Paman, tolonglah saya, paman, tolonglah anak kerbau saya, laki-laki itu adalah Tiong Li Cienjin. Dia baru saja turun dari lernai bagian atas setelah ditinggal pergelejit kong lama. Melat seorang anak laki-laki berlari-lari menuntun kerbaunya sambil menangis, dia cepat menghadang. Mendengar ucapan anak itu yang minta tolong, dia menjulurkan tangan, mengelus kepala anak itu dan bertanya dengan suara lembut. Tenanglah, anak yang baik. Apa yang terjadi dengan anak kerbaumu? Anak itu menengok ke belakang lalu menuding ke arah hutan yang berada di lereng sebelas atasnya. Ada naga jahat, naga itu menangkap anak kerbau saya, D.L. sana. Di hutan itu naga telong li C.L. N. J.L. N. mengulang sambil tersenyum. Mana mungkin ada naga di hutan itu atau di mana saja? Sepanjang pengetahuannya, naga hanya terdapat dalam dongeng zaman dahulu, beribu tahun yang lalu. Lalu dia menduga. Maksudmu ular bukan? Bukan ular, akan tetapi naga. Mana ada ular yang besarnya seperti itu? Paman, tolonglah saya. Kalau saya tidak membawa pulang anak kerbau itu, tentu majikan akan membunuh saya. Hem, mari kita lihat ke sana. Tambahkan saja kerbaumu di SLNL, kata Tiong Li Chin Jin. Karena tidak ingin kehlangan induk kerbaunya, anak itu lalu mengikat kerbau itu kepada sebatang pohon. Setelah itu, bersama Tiong Li Chin Jirindaya mendaki lereng menuju ke hutan tadi. Ular itu masih berada DL atas dahan pohon. Moncongnya terbuka lebar-lebar seperti akan robek dalam usahanya minelan badan anak kerbau yang terlampau besar untuk moncongnya itu. Tubuh kerbau liu sudah tertelan setengahnya dan sederkel kecini sedikit badan anak kerbau itu tergeser masuk. Agaknya akan makan waktu lama sebelum anak kerbau itu dapat masuk seluruhnya ke dalam perut ular. Tampak lehernya, di mana bagian badan anak kerbau itu masuk, menggembung besar. Anak itu menudingkan telunjuknya ke atas. Itu dia. Naga jahat itu mulai minelan anak kerbau ku. Tolonglah anak kerbau ku, Paman Tiong Li Chin JLN memandang dan dia merasa kagum. Ular itu memang besar sekali, jarang dah melihat ular sebesar itu dan gambar dan warna kulitnya indah. Itu bukan naga, itu seekor ular kembang, katanya. Rasa ngeri lenyap dari hati anak itu ketika mendengar bahwa binatang yang makan anak kerbaunya itu bukan naga melainkan ular. Pada masa itu, naga merupakan makhluk keramat bagi rakyat, makhluk yang dihormati dan ditakuti, maka ketika tadi anak itu menduga bahwa anak kerbaunya dimakan naga, dia menjadi ketakutan setengah mati. Sekarang setelah dia mendengar bahwa yang makan anak kerbaunya itu hanya seekor ular, walaupun besar sekali, dia menjadi berani dan marah. Ular, ular keparat, ular jahat, lepaskan anak kerba luku. Ku bunuh engkau dia mengambil sebuah batu sebesar kepalan tangannya dan menyambitkan batu itu ke atas, mengarah ular yang tampaknya sama sekal tidak bergerak itu, sambutan itu luput dan anak itu sudah mengambil sebuah baru laduk. Akan tetapi Tiong Li CLN Jin memegang lengannya. Sabarlah, anak baik. Jangan ganggu dia. Lihat, dia sedang menikmati makannya, mengapa diganggu? Andai kata engkau sedang makan masakan daging ayam lalu datang seekor ular mengganggumu, bagaimana anak itu tercengang mendengar ucapan yang dianggapnya aneh ini. Dia segera membantah. Akan tetapi, aman. Ular itu jahat sekali. Dia makan anak kerbauku, dia kejam buas daft jahat Tiong Li CLN Jin tersenyum. Bagaimana kalau ular itu mengatakan kepadamu ketika engkau sedang makan daging ayam, manusia itu jahat, kejam dan buas sekali. Dia menyembeli ayam dan memasak lalu makan dagingnya nah, bagaimana jawabmu akan tetapi, aman. Ayam meniang makanan manusia begitukah? Dengar, anak baik. Hewan-hewan kecil seperti anak kebau, kijang, kelinci dan yang lain-lain itu mi.gsmang makanan ular itu. Kalau dia tidak mendapatkan makanan itu, dia akan mati kelaparan karena dia tidak dapat makan rumput atau buah atau daun-daunan. Dia makan anak kerbaumu bukan karena buas, kejam, rakus atau jahat. Sama sekali tidak, melainkan dia makan anak kerbaumu itu karena memang itulah jenis nakanannya dan dia makan itu agar dia tidak mati ketaparan. Ular, singa, harimau dan sejenisnya hidup karena makan binatang lain yang lebih lemah dan kecil. Lembu, kerbau, gajah dan sejenisnya makan rumput dan sayur-sayuran. Kera, tupai dan sejenisnya makan buah bilyahan. Sudah demikian kehendak yang menciptakannya. Kalau tidak mendapatkan makanan khas mereka, mereka akan mati kelaparan. Coba ingat baik-baik, hanya manuslah yang rakus, karena hampir semua tumbuh-tumbuhan, semua buah-buahan, semua binatang yang ada di dunia ini menjadi makanannya, baik yang berada di darat, di udara, maupun di laut. Siapa yang lebih buas dan kejam anak itu menjadi bengong dan sejenak lupakan anak kerbaunya. Dia menatap wajah Tiong Li Chin JLN dengan pandang mata polos dan penuh keheranan. Akan tetapi, engkau sendiri makan apa, Paman Tiong Li Chin JLN tertawa. Suara tawanya lembut dan sopan, tidak terbahak. Hihihi, anak baik. Aku juga seorang manusia, tentu saja makananku sama dengan manusia-manusia lainnya. Kalau begitu mengapa Paman mencela makanan manusia aku tidak bermaksud mencela, hanya ingin mengingatkan engkau agar tidak menganggap pular itu jahat dan buas karena dia sudah makan apa yang semestinya dia makan. Dia tidak akan doyan makan bakmi atau capjai akan tetapi dia mengambil anak kerbau milik saya. Bukankah itu berarti dia telah merampas dan merampok dia tidak mengenal istilah hak milik, anak baik. Semua hewan yang berada di hutan, yang dapat menjadi mangsanya, bukan milik siapa-siapa. Dia tentu menganggap anak kerbau itu bukan milik siapa-siapa dan sudah sewajarnya kalau menjadi mangsanya untuk mencegah DLA kelaparan, jadul sesungguhnya kesalahan bu senderul mengapa engkau menggembalakan kerbau DL hutan INL, anak baik. Tempat INL penuh menatang lar, bukan tempat juntuk menggembala ternak. Anak itu termanggu, lalu mengerutkan alisnya dan dia menjatuhkan dirinya duduk di atas tanah, tampak bingung dan sedih. Tiongi Chin Jin juga ikut duduk di atas sebuah batu tidak jauh dari anak itu. Diari diam dia memperhatikan. Seorang bocah yang berwajah tampan, membayangkan watak yang jujur dan bersih, seperti sebuah batu mulia asal yang belum digosok. Sinar matu dan lekukan mulut itu menandakan bahwa anak ini mempunyai dasar watak yang baik. Tubuhnya juga membayangkan tubuh yang sehat, berdarah bersih. Perayawakannya tegak lurus, dadanya bidang dan pundaknya rata. Akan tetapi, paman. Biarpun sekarang saya dapat mengerti bahwa ular itu memang sudah sewajarnya makan anak kerbau saya dan dia tidak dapat dipersalahkan bahwa hal ini terjadi karena kesalahan saya sendiri, akan tetapi perbuatannya itu menimbulkan korban. Korbannya adalah diri saya sendiri. Karena D.L.A. menjaduhkan anak kerbau itu sebagai mangsanya, maka sayalah yang akan menanggung akibatnya, kalau tidak mati saya sedikitnya akan mengalami dan siksaan. Bahkan mungkin sekali lebih daripada itu. Akibatnya dapat pula menyengsarakan kehidupan nenek saya yang sudah tua itu, bagaimana bisa begitu tanya Tiong Li Chin J.J.N. Saya hanya bekerja sebagai penggembala kerbau milik kepala dusun kami, paman. Kalau nanti saya pulang tidak membawa anak kerbau itu, majikain saya tentu akan marah sekali. Dia seorang yang amat, galak dan keras, mempunyai banyak tukang pukul. Saya tentu akan disiksa dan mungkin dibunuh. Nenek saya juga bekerja sebagai tukang Cuel Peci di rumah majikan saya itu tentu akan menanggung akibatnya pula takut untuk pulang. Paman, anak tidak menangis lagi, akan tetapi meng-LL gunakan punggung tangan kirinya untuk mengusap beberapa tetes air matu yang meisgala keluar darah pelupuk matanya. Hem, dan ayah ibumu mereka sudah tiada, paman. Ayah AAN ibu telah meninggal sejak saya berusia 5 tahun dan sejak itu saya hanya hidup berdua dengan nenek saya. Tiong Li Chin Jin menghela nafas panjang. Betapa banyaknya manusia yang hidup menderita karena kemiskinan di dunia ini, di samping hanya beberapa gelintir orang yang hidup berlebihan. Padahal, manusia diciptakan hidup di dunia ini seharusnya dapat mengisi hidupnya dengan saling mengasihi, saling membantu, menjadi alat dari kekuasaan Tuhan ini agar bermanfaat bagi orang-orang lain. Yang pandai remantu yang gudoh dengan pemikiran, yang kuat membantu yang lemah dengan kekuatan, sedangkan yang kaya membantu yang misklun dengan hartanya. Akan tetapi apa yang dilihatnya sejak dari India ke China? Yang pintar menipu yang bodoh, yang kuat menindas yang lemah, yang kaya memperbudak yang meskin. Sekarang bagaimana? Engkau harus pulang, setidaknya untuk mengembalikan kerbau ini kepada pemiliknya, memang seharusnya begitu, paman. Akan tetapi saya tidak berani pulang karena saya pasti akan dipukuli, mungkin dibunuh oleh para tukang pukul lurah soal, bahkan nenekku tentu tidak akan luput dari hukuman pula, jangan khawatir. Mari kuantar kau hilang dar aku yang akan menjadi saksi bahwa anak kerbau itu dimakan ular. Hayolah biarpun masih takut, mendengar ucapan dan melihat sikap Tiong Li Chin Jin yang meyakinkan hatinya itu, dia menganggik dan mengikuti orang tua itu keluar dari hutan. Beberapa kali dia menengguk dan memandang ke arah ular besar yang berusaha dengan tenah untuk menelan anak kerbau yang terlalu besar untuk moncongnya itu. Setelah tiba di lareng di mana tadi mereka berjumpa, anak itu melepaskan ikatan kerbaunya dan menuntunya menuruni lareng bersama Tiong Li Chin Jin. Pemandangan di bawah sana masih tetap indah mempesona, sawah ladang yang luas hijau menguning terbentang di bawah sana dan dari atas itu tampak rumah-rumah dusun sederhana di antara pohon-pohonan. Tiong Li Chin Jin memandang ke atas dan dia tersenyum, matanya bersinar, wajahnya berseri. Dia melihat awan putih yang membentuk seekor naga sedang terbang melayang, seperti seekor naga langit yang perkasa. Anak baik, siapa namamu? Tanyanya sambil berjalan di samping anak itu Nianiti jalan setapak menuruni lareng. Marga saya so dan Nianfa saya Tian Leong, paman, pria setengah tua itu melebarkan matanya dan berdongak ke atas memaudang awan yang berbentuk naga itu. Tian Leong, naga langit? So Tian Leong betapa kebetulan. Dia melihat naga langit di angkasa yang dibentuk oleh awan dan nama anak ini berarti naga langit pula. Ya benar, paman. Dan paman sendiri, siapa nama paman? Tanya Tian Leong. Orang menyebutku Tiong Li Chin Jin. Kulihat engkau mempunyai sebatang suling yang terselit di ikat pinggangmu. Maukah engkau menyebutnya dan memainkan sebuah lagu untukku? Tian Leong anak itu memandang ke arah suling di pinggangnya dengan sedih, lalu berdongak memandang laki-laki itu dan berkata, Paman, bagaimana aku dapat menyebut suling kalau hatiku sedih dan dihimpit perasaan takut seperti ini? Tiong Li Chin Jin mengelus kepala Tian Leong. Jangan bersedih dan jangan takut, anak baik. Segala urusan yang tidak mampu kau atasi, serahkan saja sepenuhnya kepada kekuasaan Tuhan. Kekuasaan Tuhan yang akan mengaturnya dan tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang dapat mengubah apa yang telah diatur dan ditentukan oleh Tuhan-Tuhan? Selapakah itu Tuhan, paman mereka salm titik pandang dan senar matu, Long Li CLN JLN bertemu dengan senar matu yang demikian polos dan jernih. Dia tersenyum. Ketidaktahuan yang murni dan suci. Seperti seorang bayi. Manusia lahir tanpa disertai pengetajian, bahkan tidak mengenal Tuhan. Setelah pikirannya bekerja, mulailah dia bertanya-tanya dan jalan pikirannya dipengaruhi darah pembertahuan dari luar. Tuhan adalah yang maha kuasa, yang telah menciptakan bumi, langit, angin, tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup, bulan, matahari dan bintang. Segala yang ada, segala yang tampak dan tidak terlempak, semua ini adalah ciptaan Tuhan. Bahkan engkau dan aku ini pun ciptaannya, Tian Leong, mengertikah engkau Tian Leong menggeru kepalanya dan mengerutkan alisnya, meniandang heran. Akan tetapi orang-orang bercerita kepada saya bahwa semua itu ada dewa yang menjaganya, Paman. Ada dewa matahari, dewa bulan, dewa bintang, dewa gunung, dewa sungal dan seterusnya, demi klan yang saya dengar. Tiong Li CLN-JLN mengangguk AII Yeguk. Dia harus memberi jawaban yang sesuai dengan apa yang telah didengar dan dipercaya anak ini, agar tidak membingungkan hatinya. Katakanlah bahwa ada para dewa dan para malaikat yang menjaga semua itu, akan tetapi mereka itu adalah pelaksana dari kekuasaan Tuhan, Tian Leong. Mereka adalah hulu balang, pembantu dan hamba Tuhan, ah, Paman. Kalau begitu Tuhan itu seperti rajanya dan para dewa itu para prajuritnya Tiong Li CLN-JN tersenyum dan mengangguk. Biarlah, anak yang masih polos ini mengangguknya begitu agar pikirannya tidak menjadi bingung. Ya, begitulah kira-kira. Tuhan adalah raja dari segala raja, penguasa langit dan bumi serta sekalian isinya, mereka tiba di dusun dan mulailah Tian Leong merasa takut lagi. Wajahnya pucat dan dia tampak kebingungan. Melihat ini, Tiong Li CLN-JN berhenti di depan dusun itu dan bertanya, Tian Leong, takutkah engkau akan ancaman majikan Bu Paman, aku tidak peduli akan keadaan diriku sendiri. Biarlah kalau dia mau merihukum aku, menyiksa atau membunuh sekalipun. Akan tetapi aku khawatir kalau nenek yang sudah tua itu akan dihukumnya pula. Aku kasihan titik kepada nenekku, satu-satunya orang yang kumiliki Tiong Li CLN mengelus kepala anak itu. Jangan takut, Tian Leong. Ingatkah engkau akan raja di atas segala raja tadi maksud Paman? Tuhan benar. Serahkan segalanya kepada Tuhan yang maha kuasa, maha adil, maha kasih dan maha murah. Dia yang akan melindungi engkau dan nenekmu kalau engkau mau berserah kepadanya, benarkah itu, Paman tentu saja benar dan aku yang akan menanggung bahwa hal itu benar adanya. Kalau engkau percaya dan berserah diri, Tuhan tentu akan memutus para dewa itu untuk melindungimu dari gangguan orang jahat, wajah anak itu tampak lega dan sinar matanya tidak ketakutan iagi. Kalau begitu, aku akan berserah diri kepadanya, Paman, engkau tidak takut lagi tidak? Bukankah Paman ada bersama aku? Dan para dewa diutus Tuhan untuk melindungi aku dan nenek. Aku tidak takut lagi. Kalau begitu mari kita masuk dan menemui majikanmu, mereka mi masuki dusun. Tian Leong menuntun kerbaunya berjalan di depan sebagai penunjuk jalan. Majikan anak itu adalah Lurah Coa Lun, seorang laki-laki berusia 50 tahun. Lurah Coa ini seolah menjadi seorang raja ke-6 cil di dusunnya, merupakan orang paling kaya di situ. Semua orang di dusun itu takut kepadanya, bahkan kehidupan mereka bergantung kepada lurah ini. Hal itu karena semua penduduk telah terikat hutang kepada Lurah Coa. Ketika tiba musim kemarau panjang, para petani itu terpaksa berhutang kepada Lurah Coa untuk dapat menyambung hidup. Dan sejak itu, hutang Mieka tidak pernah dapat terlunasi karena bunganya yang tinggi. Pencicilan hutang dan bunganya berkejaran. Karena itu, semua penghuni dusun itu seolah-olah telah berada dalam cengkeraman tangan Lurah Coa dan karena itu mereka semua merasa takut dan hanya dapat menaati semua perintah sang Lurah. Selain itu, Lurah Coa juga memperkuat kedudukannya dengan memelihara 12 orang jagoan tukang pukul sehingga tidak ada yang berani mencoba untuk menentangnya. Lurah Coa mempunyai tiga orang istri. Akan tetapi tiga orang istri ini agaknya masih belum mampu memuaskan nafsunya. Dia seorang macukeran yang yang gila akan wanita muda dan cantik. Karena itu, kehidupan para wanita muda yang memiliki wajah cantik di dusun itu, bahwa ia masih gadis maupun sudah menjadi istri orang, tidak aman. Siapa yang diincir dan dikehendaki seng Lurah, pasti akan menjadi mangsanya. Secara halus maupun kasar, Lurah Bejat Moral itu pasti akan mendapatkan wanita itu untuk beberapa lama sampai dia merasa bosan dan melepaskannya kembali. Karena itu, banyak suami yang merasa memiliki istri muda dan manis, diam-diam pergi mengungsi, pindah dari dusun itu. Juga banyak keluarga yang memiliki anak gadis cantik, mengungsikan gadis itu keluar dusun. Hampir semua sawah ladang yang berada, hachusun itu dan sekutarnya, sudah menjadi milik Lurah Choa. Mereka yang dibebani hutang yang semakin membengkak, terpaksa merelakan tanahnya diserta oleh seng Lurah dan mereka hanya menjadi buruh tani seng Lurah saja sehingga kehidupan mereka semakin bergantung kepada seng Lurah. Ayah Soe Tian Leong bernama Soe Ki sudah meninggal dunia sejak Tian Leong berusia 5 tahun. Juga ibu anak itu sudah meninggal dunia. Kedua orang suami istri itu meninggal dalam keadaan misklun dan terserang penyakel perut yang waktu itu menjadi wabah cehadusun-dusun seputar daerah pegunungan itu. Mereka terserang penyakel dan meninggal dunia secara berturut-turut. Yang selamat hanya telan Leong dan neneknya, yaitu nenek Soe ibu dari Mendiang Soe Ki. Sejak itu, dalam usia 5 tahun, Tian Leong hidup bersama neneknya. Nenek Soe yang sudah hamat itu bekerja keras untuk dimakan berdua dengan cucunya. Ia bekerja sebagai tukang cuci pakaian di rumah keluarga Lurah Coa, dan setelah Tian Leong berusia 8 tahun, nenek Soe mintakan pekerjaan untuk cucunya itu kepada seng Lurah. Kebetulan Lurah itu baru menyitasi ekor kerbau dari seorang warga dusun yang tidak mampu membayar hutangnya, maka Tian Leong diberi pekerjaan menggembala kerbau itu. Sebelumnya, Lurah Coa tidak memelihara kerbau karena dia telah iriem punya banyak buruh tani yang bekerja di sawah dan tidak memerlukan kerbau lagi. Kerbau itu dipelihara dengan baik oleh Tian Leong, gemuk dan sehat. Tian Leong amat menyayang kerbau itu dan lebih-lebih lagi ketika kerbau itu melahirkan seorang anak kerbau. Karena itu, dapat dibayangkan betapa sedu dan juga takut rasa hatutlanlong menghadapi kemarahan Lurah Coa ketika kerbaunya yang kecil dimakan ular raksasa. Dia amat mengkhawatirkan nasib neneknya. Apalagi kalau neneknya sampai dihukum, bahkan baru dipecat saja kehidupan mereka berdua akan terancam bahaya kelaparan. Lurah Coa menjadi marah sekali ketika dia dilapori bahwa Tian Leong puji jelang tanpa anak kerbaunya. Dia segera melangkah keluar dan matanya terbuka lebar titik mukanya menjadi kemerahan ketika dia relihat Tian Leong berdiri di halaman rumah sambil menuntun induk kerbau tanpa anak kerbau dan ditemani seorang laki liyaki setengah tua yang berpakaian seperti seorang pendeta, menggendong sebuah buntalan besar. Tian Leong, mana anak kerbaunya tanya seng Lurah dengan suara bentakan dan matanya meiotot. Lurah itu bertubuh tinggi kurus, matanya sipit, daun tolinganya kecil seperti tolinga tikus, hidungnya pesek dan mulutnya lebar, dihias kumis kecil panjah, menggantung di kanan kiri mulut dan jenggotnya hanya beberapa helai saja. Karena setiap kali diharuskan memberi penghormatan yang berlebihan terhadap Lurah Coa, maka Tian Leong lalu menjatuhkan diri berlutut menghadap seng Lurah. Ampunkan saya, Tai Jin, Chuan Besar, anak kerbau itu dimakan ular di hutan, aja ah? Dimakan ular di hutan? Gila kamu! Mana bisa anak kerbau dimakan ular di hutan? Memangnya kamu menggembala kerbau di dalam hutan ampun, Tai Jin. Anak kerbau itu berlompatan dan berlari memasuki hutan. Ketika saya mengejarnya, tahu-tahu ada ular menangkapnya dan memakannya, bohong. Mana ada ular bisa makan anak kerbau yang begitu besar? Tentu engkau sudah menjual anak kerbau itu ataukah sembunyikan? Hayo mengaku saja atau dicambuki lebih dulu agar mau mengaku pada saat itu, dari dalam rumah tampak berlari keluar seorang nenek yang sudah tua. Rambutnya sudah putih semua, tubuhnya kurus kering seperti jai rangkong, pakaiannya tua dan lusuh. Usianya tentu sudah hampir 80 tahun lalari menghampiri Tian Leong yang berlutut dan menubruk anak itu sambil menangis. Aduk cucuku Tian Leong. Apa yang telah berjaduh? Orang bilang anak kerbau yang kau gembalakan hilang dimakan ular? Betulkah itu, cucuku benar titik nek? Kata Tian Leong mengangguk sambil memandang wajah neneknya yang sudah basah air matu itu dengan sedih. Aduh celaka, Tian Leong lalalu berlutut di dekat kakulurah Choa dan berkata dengan suara gemetar. Tai Jin, ampunkan hambamu ini, ampunkan cucu hamba Tuan Leong. Dia masih kekel, dia masih bodoh, ampunkan DL Atal Jin, Mingger kau. Tian Leong harus mengembalikan anak kerbau itu atau aku akan mencambukinya sampai dia mengaku di mana ada menyembunyikan anak kerbau itu harduk lurah Choa dengan geram. Tian Leong nenek so menjerit dan menubruk cucunya. Akan tetapi ia bergulingan dan roboh. Tian Leong cepat merangkul neneknya. Nenek anak itu berseru bingung melihat neneknya megap-megap seperti ikan dilempar di daratan. Tian Leong, jaga dirimu, baik-baik, lapun terkulai lemas dalam rangkulan cucunya. Nenek Tian Leong berteriak. Tiong Li Chin Jin mendekati anak itu, berjongkok dan dia merabah leher, nenek so. Tian Leong, nenekmu meninggal, katanya terharu. Mi, ninggal Tian Long Mi mandang wajah Tiong Li Chin Jin terbelalak. Tiong Li Chin Jin mengangguk. La meninggal karena jantungnya lemah La mati karena memang ia sudah tua dan lemah, Tian Leong, nenek. Ahaha, nenek Tian Leong menubruk dan menanglesi neneknya, meratap-ratap. Lurah Choa mengerutkan alisnya dan menjadi semakin marah. Kematian nenek itu saja amat merugikannya. Selain kehilangan tenaga kerja, dia pun terpaksa harus mengeluarkan uang untuk mengubur jenazah nenek itu. Semua ini gara-gara Tian Leong yang melenyapkan anak kerbaunya. Beri hukuman anak keparat ini dengan 20 kali cambukan bentaknya kepada 12 orang tukang pukulnya yang sudah berkumpul di situ. Dua orang di antara mereka melangkah maju. Mereka adalah dua orang Al Gojo yang sudah biasa melaksanakan perinfah untuk mencambuki orang. Mereka berdua menyeringai dan masing-masing memegang sebatang cambuk yang besar. Melihat ini, Tiong Li Chin Jin melangkah maju. Nanti dulu tegurnya dengan suara yang lembut namun penuh wibawa. Coa Tiong Chu, lurah Coa, anak kerbau itu memang benar dimakan seekor Coa, ular. Kenapa anak ini yang dipersalahkan dan hendak dicambuk? Dicambuk 20 kali tidak akan mati. Sepatutnya engkau sendiri yang dicambuk apa kau bilang? Keparat, berani engkau menghina kulurah itu merasa disindir seolah-olah orang berpakaian pendeta, itu mengatakan bahwa dia yang telah memakan anak kerbaunya. Nama marganya Coa memang berbunyi seperti huruf ular. Kalau begitu, belar engkau yang menanggung setengahnya. Hayo, kalian hukum cambuk mereka berdua, masing-masing 10 kali cambukan. Yang kuat agar pecah-pecah kulit punggung mereka biar tahu rasa dua orang algojo itu mengangkat cambuk mereka, siap untuk memukul Tian Liong dan Tiong Li Chin Jin dengan cambuk mereka. Tar-tar dua batang cambuk mi ledak di elu udara lalu turun menyambar dengan cepat ke arah. Lurah Coa. Prat, Prat. Aduh, aduh, gila kalian. Kenapa aku yang dicambuk Lurah Coa mengaduh dan berloncatan, akan tetapi cambuk-cambuk itu terus melecutinya dan dua orang algojo itu meleka penuh semangat. Aduh, aduh, bunuh mereka. Bunuh mereka Lurah Coa memerintahkan 10 orang jagoannya yang lain untuk bertindak sambil dia menggeliat-geliat kesakitan. Sepuluh orang tukang pukul itu pun merasa terheran-heran melihat dua orang rekan mereka malah mencambuki majikan mereka. Mendengar perintah itu, mereka menjadi bingung. Ada yang menganggap perintah itu untuk membunuh dua orang rekan mereka, ada pula yang menganggap perintah itu untuk membunuh Tian Liong dan Tiong Li Chin Jin. Mereka, sepuluh orang, serem tak bergerak. Mereka menganggap bahwa dengan tangan kosong saja mereka akan mampu membereskan orang-orang yang harus dibunuhnya. Sepuluh orang itu sering tak menerjang maju akan tetapi kembali terjadi keandahan luar biasa yang disaksikan oleh orang-orang yang sudah mulai berkumpul di halaman rumah Lurah Coa melihat keributan itu. Sepuluh orang itu sama sekali tidak menyerang Tian Liong dan Tiong Li Chin Jin, juga tidak menyerang dua orang Al Gojo yang masih hai mencambuki Lurah Coa, melainkan mereka itu saling gebuk dan saling tendang di antara mereka sendiri. Terdengar suara bak-bik-buk dan teriakan-teriakan kesakitan dan kemarahan menjadi satu, hirup pikuk dan para penonton terbelalak keheranan. Sementara itu, dua orang Al Gojo masih asik menggerakkan camruknya ke arah tubuh Lurah Coa sambil menghitung. Tar Tar Keenam Tar Tar Ketujuh Tar Tar Kedelapan pemandangan itu sungguh luar biasa sekali. Tian Liong masih merangkul dan menangisi neneknya. Tiong Li Chin Jin masih berjongkok dekat anak-anak itu dan menoleh memandang orang-orang yang sedang sibuk sendiri itu. Lurah Coa masih mengaduh-aduh dan menggeliat-geliat, bajunya robek-robek dan punggungnya beri epotan darah karena kulit punggungnya pecah-pecah oleh cambukan. Teriakannya sudah melemah dan kini dia mengaduh sambil menangis. Sedangkan sepuluh orang itu saling genjot, saling tonjok dan saling tendang. Ramai sekali keadaannya, ramai dan kacau. Tar Tar Kesembilan Tar Tar Kesepuluh setelah dua orang algojo itu masing-masing memukul sepuluh kali, mereka pun menghentikan cambukan mereka. Kini mereka berderi memandang kepada Lurah Coa dengan matel, terbelalak seolah tidak percaya kepada pandangan mati mereka sender. Lurah Coa itu bergulingan di atas tanah dengan tubuh berkelopotan darah dan agaknya mereka berdua baru menyadarlah dengan kaget sekali Bercampur heran dan belengung bahwa mereka tadi telah menambuk Lurah Coa. Sementara itu, sepuluh orang yang saling gebuk itu kini pun sudah lemas. Muka mereka benjol-benjol dan matang biru, tidak ada seorang pun yang masih utuh karena tadi mereka saling gebuk tanpa memilih kawan maupun lawan. Siapa saja yang berada DL dekatnya diserang. Dengan sendirinya mereka semua kebagian pukulan atau tendangan. Dan anehnya, berbareng dengan berhentinya dua orang tukang cambuk tadi, sepuluh orang itu pun berhenti saling serang dan mereka mengerang kesakitan dengan matel, terbelalak keheranan karena baru sekarang mereka menyadari bahwa mereka tadi telah saling pukul antara rekan sendiri. Lurah Coa sekarang telah bangun. Melihat dua orang yang tadi mencambukinya berdiri dengan menundukan muka dan tampak ketakutan, kemarahannya mi muncak. Biarpun seluruh tubuhnya nyerah dan peder-peder, dia lalu merampas sebatang cambuk di tangan seorang di antara dua alkojo itu dan dia lalu mengayun cambuk, mencambuki mereka berdua sekuat tenaganya. Tar-tar-tar dia terus mencambuki sekuat tenaga, mencambuki dua orang tukang pukulnya itu sekenanya, muka, kepala, dada sahga dua orang itu mengeliat gelat dan mengundung muka mereka dengan kedua tangan. Bajir mereka berdua cabok-cabok dan kut mereka pecah-pecah, darah mulal mewarnai baju mereka. Ampun, tai jin, ampun mereks berdua meratap-ratap akan tetap. Lurah Coa mencambuki ferus sampai DLA kehabisan tenaga dan napasnya hampir putur. Barulah dia berhenti karena tidak kuat lagi. Dia melempar cambuknya dah dengan tubuh lulah. Dia menjatuhkan dirinya duduk di atas sebuah kursi. Kini dah menyadari keadaan sepenuhnya. Biarpun masih tiada habis herannya melihat peristiwa yang telah menimpa dirinya dan dua belas orang jagoannya, namun kini dia mencurahkan seluruh PBR hatiannya kepada Tian Leong dan Tiong Li Chin Jin. Dia masih belum menyadfarja bahwa kehadiran pendeta asing itulah yang menimbulkan peristiwa aneh tadi. Tian Leong, engkau telah membuat ik hilang anak kerbauku, untuk itu engkau akan dihukum. Dan engkau pendeta asing, engkau ini masuki dusun kami dan membuat onar di sini, membela anak yang bersalah ini. Mungkin engkau telah bersekongkol dengan dia untuk mencuri anak kerbauku. Karena itu engkau pun akan dihukum. Luah Choa, engkau masih belum mengadari sikapmu yang sewenang-wenang itu. Perbuatanmu yang suka meniksa orang kini berbal, menimpa dirimu sendiri dan engkau masih juga belum jerah kata Tiong Li Chin Jin kepada kepala dusun itu. Akan tetapi kepala dusun yang sudah jeterlanjur merasa seperti seorang raja kecil di dusunnya dan tidak pernah ada orang berani menentangnya, menudingkan telunjuknya kepada Tiong Li Chin Jin dan Tian Leong, lalu berseru kepada anak buahnya. Hayo kalian tangkap dua orang ini. Cepat akan tetapi dua belas orang tukang pukul yang masih belum hilang kaget mereka dan masih merasa nyeri-nyeri seluruh tubuh mereka itu, hanya memandang dan tidak ada yang berani bergerak. Mereka adalah orang-orang yang sedikit banyak sudah mempunyai pengalaman di dunia kengkau dan mereka kini sudah dapat menduga bahwa orang berpakaian seperti pendepak itu tentu seorang sakti. Maka terjadi peristiwa aneh-aneh seperti yang tahu mereka alam. Maka, mendengar perlentah majelkan mereka itu, tidak ada seorang pun di el antara mereka yang beran bergerak. Hayo tangkap dua orang INL. Apakah kalian semua sudah tuli bentak lagi lurah yang masih menggigit bibir menahan rasa nyeri yang terasa di seluruh tubuhnya? Mendengar perintah ulangan ini, dua belas orang tukang pukul tidak betani membangkang lagi dan mereka sudah meraba gagang titik golok yang tergantung di inggang. Melihat ini, Tiong Li Chin Jin memandang kepada mereka dan berkata, Kalian ini sebetulnya adalah penjaga keamanan dusun, menjaga keamanan semua penduduk dusun, bukan melaksanakan perintah lurah Choa untuk memukul dan menyiksa orang. Apakah kalian masih belum mau bertobat dan hendak melanjutkan perkelahian di antara kalian sendiri menggunakan golok? Mendengar ucapan Tiong Li Chin Jin itu, dua belas orang tukang pukul keleniakan bahwa tadi mereka bergontok-gontokan sendiri adalah karena berpengaruh pendeta INL. Mereka menjaga jeruk, menggeleng kepala dan otomatis melepaskan lagul gagang golok mereka. Mereka membayangkan betapa ngerinya kalau mereka saling serang seperti tadi, kini mempergunakan golok. Tentu akan banyak di antara mereka yang luka parah atau bahkan tewas. Kalian masih belum turun tangan bentak pula lurah Choa. Lurah Choa, engkau sudah mendengar pengakuan kami bahwa anak kerbau itu dimakan ular dan engkau masih belum mau percaya. Sekarang melihatlah sendiri, juga kalian para tukang pukul. Ular raksasa itu kini datang memperlihatkan diri kepada kalian agar kalian dapat percaya Tiong Li Chin Jin menggapai dengan tangannya dan lurah Choa bersama dua belas orang tukang pukulnya terbelalak, muka mereka pucat dan tubuh mereka menggigil. Mereka melihat ada seekor ular yang besar sekali, sebesar batang pohon siong, merayap datang menghampiri mereka. Para penduduk dusun yang berkumpul di suatu tledak melihat ular ini. Mereka menjadi terheran-heran melihat dua belas orang tukang pukul itu menggigil ketakutan menghampiri lurah Choa lalu berdiri di belakangnya. Lurah itu pun menggigil ketakutan. Mereka mundur-mundur dan akhirnya menjatuhkan dirle berlutut. Ampun, ampunkan A-A-Y-A, lurah Choa meratap. Ampun Ran Kamel, Kamel tledak berani lagi, dua belas orang itu pun berseru ketakutan, menghadap ke arah Tiong Li Chin JLN. Tiong Li Chin JLN mengelebaskan tangannya dan ular itu pun lenyap. D-L-A-Y-A-L bertanya kepada lurah Choa dan anak buahnya. Benarkah kalian semua telah bertobat dan tidak akan mengulangi lagi sikap dan perbuatan kalian yang menindas rakyat dusun ini saya tidak berani titik rapta pelurah Choa. Kami bertobat, dua belas orang tukang pukul itu serempak berseru ketakutan. Bagus. Bertobat berarti membuka pintu yang menuju jalan kebenaran. Namun bertobat tidak ada artinya sama sekal kalau hanya dilucapkan dengan mulut, melainkan harus minuin buah kaed dalam hati sanubari dan tercermin dalam perbuatan. Tanpa pelaksanaan dalam perbuatan, bertobat hanya merupakan pemanis bibir dan palsu belaka. Lurah Choa, seorang lurah bukan seorang pein besar yang handria memperbesar perut sendiri, juga bukan seorang penguasa yang mempergunakan kekuasaannya untuk menindas orang lain dan mencari enaknya dan benarnya sendiri. Dari sederang lurah adalah seorang pemimpin rakyat yang berkewajiban untuk membimbing rakyatnya ke arah pembangunan dusun demi kesejahteraan rakyatnya. Ini menjadi seorang bapak yang selalu memberi tauladan kepada rakyat, kalau berdiri di depan memberi tauladan, kalau berdiri di tengah bekerja sama dengan rakyat, kalau di belakang mengawasi dan memberi pengarahan. Ingat, engkau bisa menjadi furah karena ada rakyat dusun, tanpa mereka engkau bukan apa-apa. Mulai sekarang, jadilah pemimpin rakyat yang baik. Kembalikan sawah ladang mereka. Bebaskan hutang-hutang mereka. Ulurkan tangan dan bantulah kalau ada rakyat yang kekurangan. Kalau sudah begitu, seluruh rakyat di dusun akan cinta dan taat kepadamu, buka ataati karena terpaksa dan takut. Sanggupkah engkau membuktikan rasa bertobatmu dengan semua anjuran itu saya sanggup, jawab lurah coa sambil menundukan kepalanya. Entah mengapa, mendengar ucapan yang lembut namun penuh wibawa dan menggores hatinya itu, lurah coa terlengat akan semua tindakannya yang lalu, sadar akan semua perbuatannya yang sewenang-wenang dan diam-diam dia menangis. Dan kalian, orang-orang gagah yang tadinya dianggap sebagai tukang-tukang pukul anak buah lurah coa. Kalian adalah orang-orang yang sudah mempelajari ilmu silat, orang-orang yang memiliki tenaga yang kuat. Akan tetapi sayang, kalian menggunakan kelebihan TPU untuk mendukung kesewenang-wenangan lurah coa. Kalian menakut-nakut rakyat dusun, kalian bahkan tidak segan untuk memukuli dan mengaksa mereka. Kalau benar-benar kalian sudah bertobat, mulai sekarang jadilah pembantu lurah yang bala. Menjadi penjaga keamanan dusun, keamanan rakyat dusun sehingga kehidupan di sini menjadi aman tenteram tidak ada perbuatan kejahatan. Dengan demikian kalian akan menjadi sahabat bahkan saudara dari rakyat dan mereka akan merasa sayang dan segan kepada kalian, bukan takut lagi. Mereka tidak akan melat lagi kalian sebagai iblis-iblis mengganggu, melatkan sebagai malaikat-malaikat pelindung. Nah, sanggupkah kalian menjadi pelindung rakyat kami sanggup seru 12 orang itu serentak. Bagus, senang dan suka sekali hatiku mendengar kesanggupan kalian semua. Sekarang aku hendak bertanya kepadamu, lurah Choa. Engkau tahu bahwa Tian Liong hanya hidup berdua dengan neneknya dan keadaan mereka miskin sekali. Mereka mengandalkan makan sehari-hari dari hasil bekerja mereka di rumahmu. Sekarang nenek Soe telah meninggal dunia, apa yang akan kau lakukan lurah Choa mengangkat mukanya dan Tiong Li Chin Jin melihat berapa muka yang masih ada bilur-bilur bekas cambukan itu kini tampak cerah dan tidak tertutup hawa gelap seperti tadi. Sebelum saya menjawab, bolahkah kami semua mengetahui lebih dulu siapa sebenarnya saudara pendeta ini orang menyebut Kutiong Li Chin Jin seorang perantau yang kebetulan lewat di sini, lurah Choa merangkap kedua tangan depan dada memberi hormat lalu bangkit berdiri. Kiranya Chin Jin seorang pendeta yang sakti dan bijaksana. Maafkan kami sekalian yang telah bersikap kurang hormat dan telah berani bertindak jahat. Saya sudah bertobat dan menyadari dosa-dosa saya, Chin Jin. Saya akan mengurus penguburan jenazah nenek Soe sebaik-baiknya. Adapun mengenai Tian Lion, saya akan memberinya pekerjaan dan menganggap seperti anak angkat saya, Long Li Chin JLN mengangguk-angguk. Bagus, terima kasih atas kebaikan Ryu, lurah Choa. Kalau untuk selanjutnya engkau bersikap dan berbuat seperti ini aku percaya bahwa engkau akan dapat mencuci kotoran yang timbul dari perbuatanmu yang sudah-sudah dengan perbuatan baikmu yang akan datang. Nah, selamat tinggal, aku hafus melanjutkan perjalananku, setelah berkata demilian Tiong Li Chin Jin membahkan tubuhnya dan melangkah keluar dari pekarangan rumah lurah Choa. Akan tetapi tiba-tiba Tian Lion lari menghampiri dan menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Tiong Li Chin Jin. Suhu, perkenankanlah saya ikut Suhu katanya sambil membentur-benturkan dahinya di atas tanah. Tian Lion, jenazah nenekmu masih belum dikebumikan, kata Tiong Li Chin Jin. Sudah ada lurah Choa yang menyanggupi untuk mengurusnya, Suhu. Biarkan saya ikut Suhu, akan tetapi aku hanyalah seorang perantau yang tidak tentu tempat tinggalnya. Engkau akan lebih senang tinggal di sini, kata pula Tiong Li Chin Jin. Benar Tian Lion, engkau tunggallah di sini bersama kamu. Aku akan flie nganggapmu sebagai anak angkatku, kata lurah Choa. Tidak, Suhu. Satu-satunya orang yang aku miliki di dunia ini hanya tahneneku. Sekarang ia sudah meninggal dunia. Suhu telah menyelamatkan saya, maka sekarang saya ingin ikut dan melayan Suhu untuk selamanya. Saya bersedia hidup melarat bersama Suhu, anak itu meratap. Tiong Li Chin Jin mengangguk-angguk dan tersenyum. Dia sudah merasa bahwa anak ini berjodoh dengannya dan amat baik kalau menjadi muridnya. Baiklah, engkau boleh ikut denganku, Tian Lion. Terima kasih. Suhu Tian Lion lalu bangkit dan lari menghampiri jenazah nenek So dan berlutut di sampingnya. Nenek, perkenankan aku ikut dengan Suhu Tiong Li Chin. Jangan khawatir, Nenek, jenazahmu akan diurus sebaiknya oleh Lurah Choa. Selama tinggal, Nenek, setelah mencium muka neneknya, dia lalu bangk dan berlari mengejar Tiong Li Chin yang sudah berjalan meninggalkan pekarangan itu. Lurah Choa mengikuti mereka dengan pandang matanya sampai dua orang itu tak tak, empat lagi. Dia lalui memerintahkan orang-orangnya untuk mengurus jenazah Nenek So baik-baik dan dia masuk ke dalam rumah untuk mengobati luka iuka lecutan di tubuhnya. Semenjak hari itu, Lurah Choa berubah sama sekali. DLA berubah menjadi seorang Lurah yang baik dan kehidupan rakyat di dosan itu menjadi benar-benar sejahtera dan berbahagia. 12 orang jagoan itu kini menjadi sahabat rakyat, menjadi penjaga keamanan dalam arti yang sebenarnya. Setelah mengubah sama sekali jalan hidup mereka, kini mereka mendambakan suatu kebahagiaan yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka merasa aman tenteram dalam hidup mereka, selekap dan pandang mati semua peududuk terhadap mereka demikian ramah tulus dan hormat yang tidak dibuat-buat. Baru sekarang mereka merasakan betapa membuat senang orang lain jauh lebih menyenangkan daripada membuat susah orang lain. Setelah berpuluh tahun berada dalam kekacauan dan pertentangan karena China dikuasai lima dinasti yang saling berperang dan berebutan kekuasaan, akhirnya pada tahun 960 lahirlah dinas Hsong yang berhasil mempersafukan China kembali. Pendiri dinasti Hsong adalah seorang panglima dari, satu di antara dinasti-dinasti yang pada jaman lima dinasti berkuasa di China, yaitu dinasti Chowu. Panglima ini bernama Chao Kuang Yien. Panglima Chao Kuang Yien ini menjadi kaisar yang mendirikan dinasti Hsong dengan keruk yang unik, aeh dan lucu. Pada masa itu, dinasti Chowu membutuhkan seorang yang tepat untuk menjadi kaisar karena kaisarnya yang sudah tua berada dalam keadaan sakit payah. Yang ditunjuk sebagai penggantinya adalah seorang pangeran yang masih kecil, seorang anak-anak. Hal ini mendatangkan rasa penasaran dan tidak puas dalam hati para perwira, mereka lalu diam-diam mengadakan perundingan dan mengadakan pemilihan siapa kiranya yang pantas diturijuk untuk menjadi kaisar baru. Mereka dengan suara bulat memilih panglima Chao Kuang Yien yang mereka kenal sebagai seorang panglima besar ahli perang yang pandai dan yang juga bijaksana dalam pergaulannya dengan para pembesar lainnya. Pada suatu malam, selagi panglima Chao Kuang Yien masih tidur, para perwira bawahannya dan para pejabat tinggi memasuki kamarnya dan membangunkannya. Panglima itu terbangun dan merasa kaget dan heram sekali melihat para perwira dan pembesar mengerumuninya. Hei, apa-apaan ini? Apakah terjadi? Mau apa kalian menggugahku? Tanya panglima Chao Kuang Yien yang lalu duduk di atas kursi, memandang kepada mereka semua. Ternyata mereka telah menyalakan lampu sehingga kamar itu menjadi terang. Dengan heran dia melihat bahwa semua perwira tinggi yang menjadi pembantunya berada di situ, juga para pejabat tinggi yang berkedudukan penting di pemerintahan. Seorang perwira yang paling tinggal kedudukannya di antara semua perwira, yaitu perwira Chiang yang menjadi pembantu utama panglima Chao Kuang Yien, mengeluarkan sebuah jubah dan mengembangkan jubah itu hendak menyelimut ke kedua pundak panglima Chao Kuang Yien. Ketika melihat bahwa jubah itu adalah pakaian kebesaran kaisar, panglima itu cepat bangkit berdiri dan menolak. Apa artinya ini? Apa maksud kalian? Panglima Chao Kuang Yien, atas kesepakatan kami semua, malam ini juga kami mengangkat paduka menjadi kaisar kami yang baru kata perwira klang sui. Panglima Chao Kuang Yien membelalakan matanya dan alisnya berkerut, wajahnya berubah merah. Apa kalian seriwa sudah menjadi gila? Aku adalah seorang panglima kerajaan Chao yang setia kepada kaisar. Aku tidak ingin menjadi pengkhianat panglima Chao, tenanglah dan pikirkan baik-baik justru karena paduka adalah seorang patriot sejati, seorang yang setia kepada kerajaan, maka paduka harus menolong dan melindungi kerajaan kita. Kaisar yang baru diangkat adalah seorang kanak-kanak, mana mungkin dia dapat memerintah dengan baik dan semestinya. Kalau dibiarkan saja keadaan ini, kerajaan kita pasti akan amruk dan siapa lagi yang dapat menyelamatkan kerajaan ini kecuali paduka tidak, aku tetap tidak mau bantah panglima Chao Kuang Yien. Seorang perwira tinggi lain berseru, kalau panglima Chao Kuang Yien tidak mau, berarti dia ingin melihat kerajaan hari ini, hancur dan ini berarti dia seorang pengkhianat yang harus berhukum mati dia mencabut pedangnya dan belasan orang perwira itu semua mencabut pedang, termasuk para pejabat tinggi. Mereka menodongkan pedang mereka kepada panglima Chao Kuang Yien yang terbelalak keheranan. Seorang pejabat tinggi bagian sastra dan budaya yang bernama Chan Siong Tek berkata dengan suara yang lembut, Hanglima Chao Kuang Yien, harap paduka suka memperhatikannya baik bar. Keadaan kerajaan dalam bahaya. Kaisar yang diangkat masih kanak-kanak dan tentu tidak akan dipengarungi dan terjatuh ke dalam tangan para menteri korup dan para taikam, laki-laki kebiri, penjilat sehingga pemerintahan jatuh ke tangan mereka. Dapat dipastikan kerajaan ini akan ambruk. Sekarang paduka tinggal pil. Mau menjadi kaisar untuk menyelamatkan negara dan rakyat, atau kalau paduka menolak terpaksa kami buduh karena paduka berarti menentang keputusan kami, Chao Kuang Yien berdiam sampai lama, mempertimbangkan dan berpikir-pikir. Dia tahu benar bahwa kalau dia menolak dan melawan, dia pasti akan tewas di tangan mereka INL. Bukan dia takut mati, akan tetapi apa artinya ketematiannya? Hal itu tidak akan menolong keadaan kerajaan. Sebaliknya kalau dia hidup dan mau menerima kedudukan kaisar, dia dapat berusaha untuk mempersatukan seluruh negeri dan menyudahi perang saudara yang tiada henti-hentinya menghantui dan menyungsarakan rakyat jelata. Akhirnya dia berkata, Baiklah, akan tetapi kalian harus berjanji untuk membantu aku memperkuat kerajaan dan mempersatukan semua kekuatan yang tadinya saling bertentangan, Hidup kaisar serentak mereka berseru dan mengenakan jubah kaisar pada tubuh Panglima Chao Kuang Yien. Demikianlah, Panglima Chao Kuang Yien menjadi kaisar dan dia mendirikan dinasti Sang. Dia menggunakan nama kaisar Sang Ta Chu, 960-976, dan menjadi pendiri dinasti Sang sebagai kaisar pertama. Mulai saat itulah dinasti Sang berdiri sampai kelega abad lebih, 9.601.279. Ternyata kemudian bahwa pilihan para perwira tinggi dan pejabat tinggi itu tidak keliru. Panglima Chao Kuang Yien yang kini menjadi kaisar Sang Ta Chu ternyata adalah seorang kaisar yang amat cerdik pandai dalam persoalan politik, seorang yang bijaksana, tidak kejam dan tidak sewenang-wenang. Pula, dia adalah seorang bangsa Han. Hal ini ditambah sikap dan sepak terjangnya yang bijaksana membuat para kerajaan dan pemerintahan lain tunduk kepadanya. Apalagi rakyat sudah bosan dengan peperangan yang tiada hentinya selama puluhan tahun, bosan dengan pengaruh kekuasaan suku-suku bangsa liar yang berebutan kekuasaan. Para penguasa daerah yang tadinya, di masa kekuasaan 5 dinasti Herdin sendiri sebagai kerajaan-kerajaan kecil, ini satu demi satu menyatakan taluk dan berdiri di bawah panji kerajaan Song yang dipimpin oleh kaisar Song Ta Chu. Kaisar Song tetap memberi kedudukan kepada para penguasa itu sebagai pejabat tinggi daral kerajaan Song, sebagai semacam gubernur. Ada beberapa daerah yang tidak mau tunduk. Miraka ini dengan mudah diserang dan bertaklukan. Akan tetapi, bahkan kepada Miraka yang menentang ini pun kaisar Song Ta Chu bermurah hati. Para pemimpinnya teledak dihukum, bahkan setelah daerah itu ditaklukan, mereka tetap diangkat menjadi pejabat. Demikianlah, dalam waktu beberapa tahun saja, seluruh China telah dapat dipersatukan, dan sebagian besar daral mereka ditundukan dengan kerajaan halus. Hanya beberapa daerah saja yang terpaksa diteklukan dengan kekuatan pasukan tentara. Semenjak dinasti Song berdiri di ngart kokohnya, gangguan dari bangsa yang oleh rakyat China tersebut bangsa liar banyak berkurang. Gangguan yang masih ada hanya datang dari bangsa tatar yang mendirikan Liao, sekarang Mancuria, dan lima juga dari bangsa siah-sia di barat laut. Kebesaran dinasti Song yang dapat mempersatukan seluruh China itu hanya bertahan Sabtu setengah abad lamanya. Kemakmuran dan gangguan keamanan, yang hanya sedikit itu membuat kaisar Huit Sung Lengah. Jerih payah yang dilakukan kaisar Song Ta Chu itu akhirnya kandes dalam tahun 1121. Kaisar Huit Sung Lengah tidak begitu memperhatikan ketika tetangganya yang berada di utara, yaitu kerajaan Liao, telah diserbu dan dikuasai oleh bangsa Kin yang kuat. Setelah bangsa Kin menguasai kerajaan Liao, Mancuria, mereka menghimpun kekuatan besar sekali dan menyerbu kerajaan Sang. Bala tentara Song mengadakan perlawanan hebat, namun akhirnya mereka dikalahkan dan seluruh Wila, Yah Song bagian utara telah dikuasai bangsa Kin. Kaisar Huit Sung bahkan ditawan oleh pasukan Kin. Pemerintah Song lalu melarikan tip ke selatan dan kota Raja pindah ke Linan, sekarang Heng Chau. Karena kepindahan ini, maka dinasti ini juga disebut Song Selatan. Wilayah dinasti Song Selatan ini bertitik ada di sebelah selatan sungai yang C dan karena tanah di daerah selatan ini jauh lebih subur dibandingkan tanah di utara, maka kerajaan Song Selatan ini tidaklah dapat dikatakan mundur dalam hal kesejahteraan. Kisah ini terjadi pada zaman dinasti Song Selatan dan yang menjadi kaisar pun pada waktu itu adalah Kaisar Kau Tsung, seorang keponakan dari Kaisar Huit Sung yang ditawan oleh suku bangsa hitam dari Kerajaan Kin. Kaisar Kau Tsung bertekad untuk membalas dendam dan melakukan perang terhadap bangsa tartar hutan yang telah menguasai daerah utara sungai yang C. Kaisar Kau It Sung menghimpun kekuatan, mengumumkan dan mengundang para muda untuk masuk menjadi tentara dan ikut berjuang mengusir bangsa liar yang menguasai tanah air bagiau, utara itu. Demikianlah sekilas tentang keadaan dinasti Song Selatan. Jatuhnya daerah utara dan kota raja yang tadinya menjadi pusat kerajaan Song, yaitu kota raja Tiang An atau Kaifeng, terjadi dalam tahun 1121. Di lembah sungai yang C sebelah selatan, terdapat sebuah kota kecil Cinkoan. Kota kecil ini cukup ramai karena merupakan persinggahan para pedagang yang mengangkut barang dagangan Mirka melalui sungai yang C. Daerah itu terkenal dengan rempah-rempahnya. Banyak pedagang datang ke kota Cinkoan untuk membeli rempah-rempah dan ada pula yang datang membawa dagangan ke kota itu berupa bahan pakaian dan segala inacam keperluan lagi. Tidak mengherankan kalau kota Cinkoan berkembang menjadi kota yang ramai dan mulailah rumah pengihapan dan rumah makan bermunculan untuk menampung para pendatang dan pedagang yang setiap hari memenuhi kota Cinkoan. Dan tidak aneh pula kalau bermunculan pula tempat-tempat hiburan seperti rurnah perjudian dan rumah pelacuran. Para pedagang yang berada jauh dari rumah dan yang memperoleh banyak keuntungan itu haus akan pelesiran dan mereka biasa membuang uang secara rayal. Rumah pelesir bunga seruni merupakan tempat pelesir yang terkenal di kota Cinkoan. Rumah pelesir ini dikelola oleh seorang mucikari yang biasa dipanggil Luma, seorang wanita gemuk berusia lima puluhan tauri. Pagi hari itu Luma sudah bangun dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap belasan orang anak buahnya, yaitu gadis-gadis penghibur yang muda dan cantik, menyuruh mereka agar tidak bermalas-malasan, cepat maridi dan mengenakan pakaian bersih dan indah, ia lalu memasuki sebuah kamar yang terpisah dan berada di bagian belakang. Hari itu merupakan hari istimewa Ika Rena, ada serombongan pedagang dari kotel SS Raja Datang, jumlah mereka ada 30 orang lebih dan ini merupakan rejeki besar karena tentu di antara mereka ada yang akan berpelesir di rumah bunga seruni yang terkenal mempunyai banyak gadis penghibur yang cantik itu. Luma memasuki kamar di belakang itu dan seorang gadis berusia kurang lebih 18 tahun menyambutnya. Gadis itu cukup cantik dan pakaiannya sederhana, berbeda dengan para gadis penghibur. Gadis itu adalah seorang gadis siat lempi atu, masmuk terhitung keponakan Luma dan sudah setahun lamanya iat lemga DL rumah-lumah. Luma amat menyayang garus yang datang darah dusun INL karena ia rajin dan pandai meret bawa diri. Saking sayangnya, Luma tidak memeras tenaga gadis itu dan hanya kepada pria-pria pilihan saja ia menyuruh gadis itu melayani mereka. Pria yang lembet dan raya, bukan sebangsa perlah kasar. Karena itu, biarpun ia menjadi seo, rang gadis penghibur atau pelacur, gadis itu tidak merasa terlalu terseksalah jarang diharuskan menerima tai au, hanya beberapa hari sekali kalau kebetulan ada pria yang menurut Luma pantas untuk dilayani keponakannya saja. Karena tidak ingin renemah merekan diri, maka gadis itu berdandan secara sederhana saja walaupun hal itu tidak menyembunyikan kecantikannya. Gadis itu bernama Liang Hang Yei, baru setahun tinggal di situ dan baru beberapa bulan ia melayani laki-laki pilihan bibinya. Bibi sepagi ini sudah bangun Liang Hang Yei menyambut bibinya sambil tersenyum. Gadis ini juga sayang dan menghormati bibinya. Walaupun bibinya menjadikan ia seorang pelacur, hal yang tidak mungkin terlakan lagi mengingat akan pekerjaan bibinya sebagai mucikari, namun ia tahu bahwa bibinya sayang kepadanya lah tidak diperas dan tidak harus melayani sembarang pria, tidak harus melayani sebanyak mungkin pria seperti para gadis penghibur itu. Duduklah, Hang Yei. Ada hal penting yang ingin kubicarakan kepadamu, kata luma. Hang Yei yang baru berusia 18 tahun itu berwajah bulat telur, dagunya runcing dan sepasang metu yang indah jeli seperti matu burung darah itu dilindungi sepasang alis yang hitam kecil panjang melengkung. Hidungnya kecil mancung dan mulutnya manis sekali dengan debir yang selalu merah basah segar menantang. Setitik tahi lalat kecil hitam dl dagunya menambah manis wajahnya yang berkulit putih kemerahan dan mulus. Rambutnya juga hitam lebat, dengan anak rambut halus berjuntai di sekitar dahi dan pelipisnya. Tubuhnya ramping, akan tetapi tidak terlalu kurus, bahkan padat dan sintal. Ada apakah, bibitannya Hang Yei sambil duduk di atas kursel berhadapan dengan bibinya, terhalang sebuah meja kecil. Hang Yei, semalam aku bermimpi melihat engkau terbang dan menari-nari di antara bintang-bintang Hang Yei tertawa dan menutupi mulutnya dengan lengan bajunya. Hei Hei, bibi ini aneh-aneh saja, mungkin bibi semalam keengakan tidur karena hawa udara memang bermin malam tadi, tidak? Hang Yei, pagi tadi setelah terbangun, aku segera mengadakan perhitungan meramah dengan mencocokkan hari tanggal lahirmu dan aku mendapat kenyataan bahwa engkau kelak akan hidup sebagai orang besar Raih, bibi. Orang macam aku bagal mana dapat menjadi orang besar tanpa disengaja, ucapan yang keluar dari bibir mungil itu bernada sedih. Begitu mendengar ucapan keponakannya itu, Luma lalu meraih tangan Hang Yei yang terletak di atas meja. Maafkan bibimu, Hang Yei. Mulai sekarang aku berjanji tidak akan menyuruhmu melayani pria lagu, wajah yang manis itu memandang pada Luma dengan matel, terbelalak dan suaranya terdengar, gembira. Benarkah itu, bibi percayalah. Aku bersumpah, akan tetapi kalau engkau sudah menjadi orang besar, jangan kau lupakan aku, HPNG Yei. Aku tidak pernah menyalahkan engkau karena aku menjadi seorang pelacur di sini, bibi. Engkau amat baik kepadaku dan aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu itu. Nah sekarang engkau berdandanlah, sepagi ini harus melayani seorang pria, bibi mati yang indah itu menjasdi agak muram. Anak bodoh. Bukankah aku tadi sudah bersumpah tidak akan menyuruhmu melayani pernah lagi? Tidak, bukan melayani pria. Akan tetapi aku menghendaki engkau pergi ke kuil kuanimbyo di tepi kota untuk bersembahyang dan mohon ramalan peruntunganmu, HPNG Yei tidak pernah menibantah perintah bibinya, makalapun mengangguk. Baiklah, bibi. Aku segera akan berdandan dan berangkat. Pada saat itu, seorang pelayan wanita berdiri di ambang pintu kamar itu dan berkata kepada LL Elma bahwa ada tamu yang hendak bertemu. Engkau cepat berdandan dan berangkat, Hang Yei, kata LL Elma yang lalu meninggalkan gadis itu. Hang Yei segera berganti pakajan yang lebih baik walaupun masih tetap bersahaja, tidak memakai terlalu banyak perhiasan. Baru saja ia selesai berdandan, ia mendengar suara ribut-ribut dari depan, suara laki-laki yang terdengar marah-marah. Ia cepat melangkah keluar, berpapasan dengan pelayan yang ketakutan. Ada apa tanyanya kepada pelayan itu? Wah, celaka, Nona Liang, kata pelayan itu. Ada dua orang tamu marah-marah. Terima kasih telah menonton!